. Cerita Abu Nawas, menipu gajah. Karena tidak ada yang harus dikerjakan di rumah. Abu Nawas keluar untuk mencari angin. Jalan-jalan. Abu Nawas bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. Ada kerumunan apa di sana? Tanya Abu Nawas. Pertunjukan keliling yang melibatkan gajah ajaib, jawab kawan Abu Nawas tersebut. Apa maksudmu dengan gajah ajaib? Tanya Abu Nawas lagi. Gajah yang bisa mengerti bahasa manusia dan yang lebih menakjubkan lagi adalah gajah itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja, jawab kawan Abu Nawas. Abu Nawas makin tertarik. Ia tidak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang raksasa itu. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu. Sang pemilik gajah dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat gajah itu menganggup-anggup. Tidak heran bila banyak di antara para penonton yang mencoba untuk maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat gajah itu menganggup-anggup, tetapi usaha mereka sia-sia. Gajah itu tetap menggeleng-gelengkangkan kepala. Melihat kegigihan gajah itu. Abu Nawas semakin penasaran hingga ia maju untuk mencoba setelah berhadapan dengan Bey. Natang berbelaya itu Abu Nawas bertanya kepada sang gajah. Tahukah engkau siapa aku ini? Gajah menggeleng. Apakah engkau tidak takut kepadaku? Tanya Abu Nawas lagi. Namun gajah itu tetap saja menggeleng-gelengkan kepala. Apakah engkau takut kepada tuanmu? Tanya Abu Nawas memancing. Gajah itu mulai ragu. Bila engkau tetap diam maka akan aku laporkan kepada tuanmu, yang jut Abu Nawas mengancam. Akhirnya gajah itu terpaksa menganggup-anggup. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat gajah itu menganggup-anggup maka ia mendapat hadiah berupa uang yang banyak. Bukan main marahnya pemilik gajah itu hingga memukul Ibina, tan yang malang itu. Pemilik gajah itu malu bukan kepalang. Pada hari berikutnya, ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia meyati gajahnya menganggup-anggup. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat gajahnya apabila sampai bisa dipancing. Penonton menganggup-anggup terutama oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan. Saat-saat yang dinanti telah tiba kini para penonton ingin mencoba, harus sanggup membuat gajah itu menggeleng. Menggelengkan kepala. Maka Seperti hari sebelumnya banyak para penonton tidak sanggup memaksa gajah itu menggeleng-gelengkan kepala setelah tidak ada iagi yang ingin mencobanya Abu Nawas maju lagi ia ingin mengulang pertanyaan yang sama. Tahukah engkau siapa aku ini? Tanya Abu Nawas. Gajah itu menganggup. Apakah engkau tidak takut kepadaku? Tanya Abu Nawas lagi. Gajah itu tetap menganggup. Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu? Pancing Abu Nawas. Gajah itu tetap menganggup. Gajah itu menganggup karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam. Tahukah engkau apa guna balsam ini? Tanya Abu Nawas. Gajah itu tetap menganggup. Baiklah boyah kugosok selangkangmu dengan balsam. Tanya Abu Nawas iagi. Gajah itu menganggup lagi lalu Abu Nawas menggosok selangkang binatang itu. Tentu. Saja gajah itu merasa agak kepanasan dan embiu. Ai agak panik kemudian Abu Nawas mengeuarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam. Maukah engkau bila balsam ini aku habiskan untuk menggosok seiangkangmu? Ancam Abu Nawas dan rupanya ia lupa ancaman tuannya sehingga terpaksa gajah itu menggeleng-gelengkangkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya yang licin mampu memenangkan sayembara itu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!